Intro Dan mereka akan melakukan satu lap pemanasan Satu lap pemanasan Ya, satu lap pemanasan Intro Kembali kita akan menyaksikan pertarungan Rian Dandy kali ini bertarung melawan Restati Dan tentunya juga ada pembalap utama juga yang mendebatkan hasil cukup baik Kemarin mereka melakukan satu lap insert Dengan waktu 1 menit 015 Ini adalah Rehan Anda selisih sedikit dengan kebetulan Raky Bumi Bumi ini menarung dengan Restati Dan juga Anak Lian Dandy Yang kali ini bertarung mereka Dalam satu Rest Dan Sepanjang 6 lap Terima kasih Terima kasih Jangan lupa untuk menonton sekalian Bila Anda memiliki anak menjadi atas 6 tahun Tidak bisa menyebuti balap Di kelas Mini GP Karena ada klasifikasi kelompok umur Dalam pembinaan Pembalap-pembalap usia dini Dalam satu pembit dari Pembalap Indonesia Dan juga ikatan motor Indonesia Dalam membina generasi muda Dalam kegiatan-kegiatan yang positif Dimana mereka lebih baik Balap di sirkuit Daripada balap liar di jalan raya Yang tentunya akan membahayakan keselamatan mereka Dan juga akan memujudkan Memujudkan Mimpi GP mereka Untuk menjadi pembalap terbaik Layaknya Valentino Rossi Di kelas Moto GP Dan kali ini mereka Di kelas yang sangat dasar sekali Di kelas Mini GP Lampu merah Jangan ada yang bergerak ya Lampu merah Jangan ada yang bergerak Perhatikan lagu Menurut sekali Mereka yang melakukan start Beliau tidak ada yang bergerak Sebelum lampu merahnya padam Jika kata-kata pertarungan Rios Pandu akan melawan Reha dan juga Arya Dhani ya kalau menyesalnya anda ingin tahu satu perodak-perodak yaitu ini juga gimana kita bilang ini motor ini dengan barang-barang tertentu sudah hadir di bawah 16 tahun kita saksikan barang-barang sekalian Hai hernia dan owowo laju motor daripada Rehan di track yang cukup panjang cukup baik sehingga mendekati posisi daripada hernia dan kembali memasuki hikuman-hikuman mereka harus mengeluarkan segala kemampuan mereka skill mereka teknik mereka kita saksikan siapa yang mengambil Hai pengereman terlambat atau pengereman tetap dengan kecuna lalu mereka membuka kembali untuk mereka lepaskan di tepungan kita saksikan Rehan sudah mulai menangkap lagi belakang daripada Herlian Dandu Rehan masih mengikuti lagi dua komolek utama di depan kita saksikan mampuklah Herlian Dandu bertahan barang-barang sekalian waktu yang cukup panjang 6 led masih di tersisa empat level lagi masih Herlian Rehan dan juga Respatu iya sudah menampil di R7 kita saksikan ini kali ini baik sekali mengambil istri bagian dalam Herlian Dandu berupa baik dan nampaknya posisi Rehan Oh ya harus bergelikir dan semakin mendekat dengan posisi kepada Respatu kita saksikan Respatu nampaknya perbedaan berat badan daripada Respatu dengan dua awal hidupannya yang munyus namun dengan kecepatan motor Respatu nampaknya cukup kencang hanya perbedaan berat tunggu saja kita saksikan dalam dan masih menimbul Herlian Dandu Oh Rehan dan juga Respatu nyaris bersenggolan memasuki tubuhan R1 masih terus memesin dan sangat jauh juga meninggalkan lawan-lawannya tebal di Herlian Dandu nominasi di Respatu pertarungan yang sesungguhnya antara Rehan dan Respatu kita saksikan walaupun mereka muda-muda namun kita berhasil mempunyai tahnih yang cukup baik dan mengambil posisi bagian yang cukup-cukup stabil kita saksikan pada ponsel sekalian Respatu mengincar posisi kedua ini kepadanya oleh Rehan dan hafadnya Herlian Dandu semakin merapat lagi di belakangnya kita saksikan dilipasannya cukup panjang wow 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 masih Rehan melesak cukup lepas mungkin hanya berbeda berat badan saja dengan kecepatan motor yang sama kemampuan motor yang sama namun berat badan daripada Respatu cukup berat ketimbang daripada Rehan kita saksikan di strip wuuu hanya menampilkan kelima posisi daripada Respatu di belakang daripada Rehan dan nampaknya satu pembalap akan dioverlap oleh Herlian Dandu berhasil kembali di race ini Herlian dan juga dua lawan di belakangnya mengoverlap lawan-lawannya dan di posisi keempat nampaknya ada Harlan di sana nah di posisi empat tak terkawal juga Harlan karena juga cukup jauh lawan di belakang dan juga cukup jauh di lepas nampaknya masih belum mampu posisi daripada Respatu mengambil lagi posisi Rehan kita saksikan Rehan masih menutup berlanjur daripada Resmen daripada yang jangan diambil oleh Respatu baik sekali dua pembalap disini menutupi lagi pembalap-pembalap terpenuh di klas ini dan wuuu kembali menutup jalur balap Respatu Rehan kita saksikan di chamber yang panjang Respatu berusaha namun apa daya yang panjang itu tadi saya bilang momentum dan juga berat badan yang menentukan posisi di strip ngotor daripada Rehan lebih kencang walaupun mungkin kecepatannya sama mampuannya sama berat badan yang menang juga terdapatkan Respatu masih belum mampu nampakkan dan nampaknya semakin jauh lagi kembali Harlan dari pemimpin dua leg lagi dua leg lagi pertarungan tersebutnya di posisi dua dan tiga antara Respatu dan juga Rehan dan tak terkawal Harlan berada di posisi keempat Arlan kecil berada di posisi keempat 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 pertarungan di air lima keempat 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 mengambil resmen bagian dalam cukup baik menutup lagi pada motor Respatu dan kita saksikan pertarungan mereka oleh Respatu mengambil alih posisi namun kita saksikan posisi oh kembali Rehan menghasil alih lagi namun lebih kewanda Respatu melebar baru-baru sekalian iya kembali Rehan dan juga Harlan dan dimasuki led yang terakhir Rehan masih berada di posisi yang kedua pertarungan cukup ketatangan Respatu tiga pembalap utama dan satu pembalap lagi dia adalah Harlan masih berada di posisi yang keempat cukup jauh tertinggal oleh lawan-lawannya dan juga meninggalkan jauh lawan di belakangnya di posisi kelima gila yang terakhir kita saksikan pertarungan antara Rehan dan juga Respatu sementara memimpin dan tergoyangkan lagi sila tertentu yang terjadi penggalan dia adalah Arlion Rasul dan oh Reskati mengambil alih posisi Rehan kita saksikan para-para senang ya iya Rehan berada di posisi yang ketiga mengambil sisipat yang dalam wow 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 kita saksikan gimana kan dia akan mengambil alih posisi Respatu iya Rehan masih berada di posisi yang kedua menisahatnya juga mengambil sisipat yang dalam dan di track yang cukup banyak tidak saksikan oh nyaris terkelincir tadi Rehan iya motornya lebih berjalan coba baik mengambil sukungan ooooh sukungan oh nyaris terkelincir apa yang terjadi terlalu dalam dia mengambil sukungan sehingga Respatu mengingatkan lawan-lawannya ooooh Arlion dangkul sehingga pertama Respatu di kedua dan Rehan di posisi yang ketiga sayang sekali dua tikungan terakhir Rehan harus terganjal tadi iya satu bentuk sportifitas mereka tos di sana walaupun pertarungan dari cukup lepas saling menempel ini juga lukuk mereka saling bersenggolah tapi sekarang kelapak tangan mereka bersenggolah mencuk tos mencuk sportifitas dan juga fireplains sudah ditunjukkan oleh pembalan-pembalan selamat menikmati